Kita ke informasi manca negara, sejumlah aktor di luar Amerika Serikat di tengah rai kembali berupaya mempengaruhi hasil Pilpres, Pilek, serta Pilkada Serentak Amerika Serikat pada 5 November. Pejabat maupun ahli intelijen mencermati pemain-pemain asing ini juga menggunakan metode baru. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOE. Kampanye Pilpres Amerika Serikat memasuki fase-fase terakhir berupaya meyakinkan calon pemilih untuk mendukung salah satu dari dua capres partai besar, mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik, dan wapres Kamala Harris dari Partai Demokrat. Kita akan selamatkan ekonomi kita, kita akan melindungi kelas tengah-tengah kita. It's time to turn the page. Turn that page. Tapi di luar kedua kandidat ada pemain lain, menurut pejabat Amerika Serikat, yaitu pemerintah Rusia. Menurut dakwaan Departemen Kehakiman AS, Rusia meniru puluhan website berita guna ikut mempengaruhi pilihan warga AS. Lalu kantor berita yang didukung pemerintah Rusia, RT, menyalurkan hampir 10 juta dolar kepada sebuah perusahaan media Amerika. To pay unwitting Americans, millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence the US elections and undermine democracy. Rusia telah membantah dakwaan ini. Dokumen intelijen yang baru diungkap kepada publik menyebutkan, Rusia adalah aktor asing paling aktif dalam upaya mempengaruhi hasil pilpres dengan tujuan menguatkan kemungkinan kemenangan Donald Trump. Lalu Iran juga tak tinggal diam. We have observed increasingly aggressive Iranian activity during this election cycle. That includes recently reported activities by Iran to compromise former president Trump campaign and to avoid an election outcome that it regards as against its interests. Menurut intelijen AS, Tiongkok juga memiliki operasi media sosial secara terbatas, menyasar caleg dan kandidat lain yang dianggap akan merugikan negara tersebut. Disinformasi saat pemilu bukan sesuatu yang baru di Amerika Serikat, tapi yang baru tahun ini adalah pengembangan teknologi kecerdasan buatan generatif yang bisa semakin memperparah disinformasi, terutama bagi calon pemilih yang langsung percaya apapun yang mereka terima dari media sosial. Sebagian analis mempertanyakan sejauh mana upaya menangkal, mis, dan disinformasi oleh Amerika Serikat bisa efektif. Kenyataan ini diperburuk dengan pengguna media sosial yang telah terfragmentasi, terjebak dalam narasi masing-masing. Dari Washington DC, Nova Burwadi dan Tim VOA.